Hotman Paris keluarkan 6 pernyataan krusial usai kliennya Irjente di Minahasa dituntut mati. Agar dibebankan semua ke si Arif. Memang benar kejadiannya begitu, artinya begini. Tanggal 24 September 2022, Teddy Minahasa sudah perintahkan, musnahkan itu narkoba. Itu semua di persidangan, sudah dibacakan, semua mengakui. Kalian tahu kan dari dulu, saya sudah curiga. Hotman ini, saya juga konspirasi dengan itu. Dan sehingga Richard kebut kuasa. Nah sekarang, dia coba ganggu yang lain. Saya punya data tentang klinik yang pernah saya sebut di media, tapi orangnya bagian dari mereka juga. Nah itu data masih ada di saya. Jadi, Hotman ini layak menjadi musuh bersama. Richard ini layak menjadi musuh bersama. Musuh untuk dihanguskan, dihancukkan? Bukan. Musuh untuk kita berhati-hati. Maksudnya, ya ini orang begitu, suka lupa diri, sombong. Kemudian merasa paling hebat, mereview-review produk orang. Dan sekarang Hotman kena batunya. Jadi saya menghimbau orang-orang yang pernah tersakiti hormat. Oleh orang-orang yang tersakiti oleh Richard. Ayo bersatu kita. Sekali lagi, para fans saya coba cek siapa sih yang sudah di boycott, tidak boleh masuk berbagai TV utama di Indonesia, televisi utama. Ocehannya, apalagi ocehannya, nyinyirannya, sudah di boycott di berbagai televisi. Ya, khususnya TV swasta ada beberapa itu. Ya, ada beberapa TV swasta juga yang memboycott habis. Oke, lihat positingan saya sebelum ini, cukup, bila saya itu cukup untuk membayar gaji Brennan Masarur lima kali seumur hidupnya. Kalau mengenai cincin, wow, ini baru loh ini. Hal-hal yang memperatkan. Satu, berdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Dua, berdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan kepala polisi daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimana sebagai seorang pendekah hukum, tropif dengan tingkat jabatan kapolda seharusnya terdakwa menjadi karga terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun, terdakwa judul melibatkan diri, melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga sangat kontradiktif, kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat bergabung yang baik dan mengayomi masyarakat. Tiga, perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400 ribu personil. Tiga, perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Tiga, terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Pengacara JT di Menasa Putra Hotman Baris Tapea mengeluarkan 6 pernyataan krusial usai kliennya itu dituntut hukuman mati oleh JPU. Usai dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di PN Jakbar, Kamis 30 Maret 2023, sedang TDI Menasa akan dilanjutkan nota pembelaan yang akan digelar Kamis 13 April nanti. Kuasa hukum TDI Menasa Hotman Baris Tapea mengeluarkan beberapa tanggapan penting usai JPU menuntut hukuman mati pada kliennya itu. Berikut 6 pernyataan penting atau krusial Hotman Baris Tapea pada Kamis usai kliennya dituntut hukuman mati. Hotman Baris mengaku sudah memperkirakan bahwa kliennya akan dituntut hukuman berat, namun salah satu tidaknya dia menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim. Kita ini kan membela klien, mencari kebenaran. Pengacara itu bukan membela orang jahat, tapi mencari kebenaran apakah itu nanti bersalah atau tidak. Itu terserah pada hakim, kata Hotman seusai sidang di PN Jakarta Barat Kamis 30 Maret 2023. Hotman lalu membantah anggapan bahwa dia membela narkoba. Disilah Hotman menyindung Ferdi Sambo sempat memintanya menjadi pengacara dengan honor miliaran rupiah tapi ia tolak. Mengenai banyak suara yang katanya Hotman Baris, katanya pembela rakyat dan kini pembela narkoba. Saya tidak pembela narkoba.